Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam rayu, salam budaya Ketemu lagi di channel Cakra Panorama Nah, kali ini saya berada di Desa Kemeloko Dusun Kemeloko, Desa Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto Nah, disini saya akan menuju lokasi penemuan ini ya Penemuan situs, yaitu situs Watu Kocoy masyarakat menyebutnya Nah, kita akan kesana ke lokasi tersebut ya Sobat Cakra Panorama Dan disini adalah Gunung Buta ini Gunung Buta Gunung Buta Jadi disini Gunung Buta Nah, disini Saya akan menuju lokasi yang dimana ada situs Watu Kocoy atau sebuah Yoni Raksasa atau Yoni Setengah Jadi di tempat ini Pak Tangklat, situ Satu Kocoy nih Kebundi Oh, oke Maturusan Pak Nah, saya akan menuju lokasi tersebut Sobat Cakra Panorama Di sini banyak sekali batu, batu raksasa ya Batu-batu gunung Dari situ juga ada villa ya Vila atau cafe itu di atas sana ya Ada villa atau Dan disini juga letaknya tidak jauh dari Arca Lanang atau Reco Lanang Jadi jaraknya kurang lebih itu 100 meter Nah, lokasinya disana Nah, disitu kurang lebih itu ada Reco Lanang Reco Lanang itu patung Buddha yang sangat besar sekali Nah, disini banyak sekali batu-batu besar ya Sobat Cakra Panorama Jadi apakah dulu ini adalah pabriknya membuat batu yoni Atau yang peralatan untuk kerajaan dulu buat candi atau dan lain sebagainya Apakah ini dulu pabriknya atau tempat pembuatannya Nah, itu masih menjadi tanda tanya besar Dan disini juga pernah ditemukan Prasasti Kudadu ya Tiga lempengan yang Kalau ngomong Prasasti itu Biasanya kalau Prasasti itu Difungsikan ya Atau Untuk Tanah Sima atau Bipas Pajak Jadi Dulunya disini itu Berjasa pada kerajaan tertentu Misalnya pada kerajaan Majapahit Atau Pembesar-pembesar Majapahit pada waktu itu Makanya diberi Namanya Prasasti Kudadu Sobat Cakra Panorama Nah, seperti itu Dan disini saya akan menuju lokasi tersebut Sobat Cakra Panorama Jadi memang medanya agak sulit Gak sulit Agak Nah, gini Jadi tetap Kali ini saya bawa sepatu Karena ditakutkan ada ular Takutkan ada ular Disini saya ditemani sama Kuno Bruno Sama Dragus Crew Channel Ya Sobat Cakra Panorama Nah, seperti ini Medanya sangat berat sekali Dan sangat berbahaya Jadi teman-teman harus dihati-hati Jika melewati tempat ini Nah Disini banyak sekali ya Batu, bata Eh Bata gunung Sangat banyak sekali Dan besar-besar Kemungkinan Bisa juga Bisa jadi Tempat ini adalah pabriknya ya Atau Tempat pembuatan Dari Yoni tersebut Karena disini Ditemukan Batu Yoni Yoni Yang sangat besar sekali Dan itu Yoninya itu setengah jadi Setengah jadi Jadi belum Sempurna Jadi belum sempurna ya Sobat Cakra Panorama Nah, seperti ini Ini adalah batu-batu Yang sangat besar sekali Nah Ini adalah batu-batu raksasa Dan bisa lihat Disi depan kita Itu ada Yoni Yoni itu adalah Perwujudan Dari Dewi Parwati Ya Atau lambang dari kesuburan Atau bisa dikunakan juga Sebagai Sarana Ibadah Penganut Hindu Dewa Siwa Tri Murti ya Ada Brahma Dewa Wisnu Dan Siwa Nah ini Lambang dari kesuburan itu sendiri Lambang kesuburan itu bisa Diartikan juga Kesuburan pada Tanaman Tanaman kesuburan pada Semua yang ada di Muka bumi ini Nah seperti itu Sobat Cakra Panorama Dan disini Baru setengah jadi Setengah jadi Belum sempurna Biasanya diatasnya sini Itu ada Lingga Lingga yang ada disini Cuma ini belum berlubang Jadi Ini Unfinished ya Unfinished atau Belum jadi Ini lokasinya Di Gunung Buta Ya Jadi ini adalah Hatta Karun yang Sangat berharga sekali Sobat Cakra Panorama Dan sangat berharga sekali Dan disini juga ada Batuan besar Batu-batu Apakah dulu ini Pabriknya ya Pabrik membuat Untuk Potongan-potongan Andesit untuk Sebuah bangunan candi Atau untuk tempat Seperti ini yang bisa kita lihat Di depan kita ini Nah seperti itu Sobat Cakra Panorama Jadi Sangat luar biasa sekali Ya peninggaran leluhur kita Ini 2 meternya Kurang lebih 1 meter setengah persegi ya Jadi Sana kurang lebih 1 Meter setengah 1 meter Kalau dari ujung sini Nampai ujung sana Itu sekitar 2 meter Mohon maaf Sobat Cakra Panorama Oke Sobat Cakra Panorama Mungkin itu saja Yang dapat kami sampaikan ya Semoga tayangan ini Bermanfaat untuk kita semua Untuk generasi sekarang ya Bahasanya Leluhur kita itu Sangat luar biasa sekali Dan Seperti inilah Kecanggihanya ya Batu sebesar ini Membawanya Itu seperti apa ya Kalau Ini kan masih di gunung Kalau untuk membawanya Ke tempat tertentu Atau memindahkan itu kan Tidak bisa dibayangkan ya Dulu gak ada namanya kren Gak ada namanya beko Gak ada namanya Alat-alat canggih yang seperti ini Nah dulu ngangkatnya seperti apa Kan masih menjadi Teka-teki yang sangat Perlu kita pelajari ya Dari nenek moyang kita Dari leluhur kita Oke sobat cakra penurma Terima kasih Saya Kirya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu Salam budaya